Terima kasih Saudara Nawasi bersama kami di Detak Kepri Malam. Rapat Kerja Nasional keempat Perhimpunan Hotel-Restauran Indonesia tahun 2024 yang digelar di Ballroom Swiss Ball Hotel Harbor Bay, Batam menjadi kesempatan emas bagi pemerintah provinsi untuk mempromosikan potensi wisata di Kepulauan Riam. Dengan demikian, kunjungan wisatawan lokal maupun internasional diharapkan dapat meningkat. Terima kasih telah menonton! Rakan Nas keempat PHRI tahun 2024 ini dibuka oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Ketua Umum PHRI dan Ketua PHRI Provinsi Kepri. Dengan digelarnya rapat kerja yang melibatkan berbagai unsur penunjang pariwisata nasional ini, menjadi kesempatan emas bagi pemerintah provinsi Kepri untuk mempromosikan potensi wisata serta potensi lain dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan mesejahterakan masyarakat. Sebagai wilayah yang berada di jalur penting perlintasan internasional serta sebagai cross-border tourism destination wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, Kepulauan Riau akan terus didorong sebagai daerah industri dan wisata. Mengingat, Kepulauan Riau memang menempatkan industri menjadi tujuan utama, disusul sektor pariwisata sebagai tujuan utama berikutnya. Untuk itu, PHRI sebagai organisasi yang berbasis pada penyediaan akomodasi wisatawan memiliki peran strategis dalam memajukan pariwisata. Sejauh ini, Kepri memiliki potensi wisata yang tidak dapat dianggap enteng, baik dalam kancah nasional maupun internasional. Tingkat kunjungan wisata sepanjang 2023 mencapai 2.09.950 wisatawan lokal dan 1.530.899 wisatawan asing. Kita sudah mulai di Palu karena tahun 2021 setelah pandemi COVID-19 yang sangat berat menimpa kita jumlah kunjungan wisatawan mancah negara Kepri hanya 3.130 dari hampir 3 juta tadi yang disampaikan oleh Kepulauan PHRD kita. Namun Alhamdulillah di tahun 2023 ini, jumlah wisatawan mancah negara yang berkumpul dan Kepri sudah 50 persen lebih, yaitu berjumlah 1.530.000 kunjungan dan terbanyak memang dari Singapura, Malaysia, Tiongkok, Filipina, dan negara-negara lainnya. Dengan kunjungan wisata Nusantara, mulai dari Januari sampai November, itu sebanyak 2.950.000 jiwa. Provinsi Kepri sampai saat ini menjadi daerah tiga teratas nasional, sekaligus menjadi pintu masuknya wisatawan asing, bersaing dengan Provinsi Bali dan DKI Jakarta. Salah satu kawasan wisata Kepri, tepatnya di kawasan khusus Polisata Internasional Laguibintan, memiliki fasilitas Free Trade Zone. Sementara itu, Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdani, mengharapkan keseriusan pemerintah untuk mendorong kemajuan sektor parwisata agar bisa membawa dampak yang lebih baik lagi. Dengan begitu, parwisata bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Ferdino melaporkan dari Batam